Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Wah 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 Sudah siapkan peluru Politisi Demokrat ajak untuk gulingkan Jokowi Siapakah dia? Berbunuh nomor 1 tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan Untuk penanganan virus corona baru COVID-19 menuai kritik pedas Terus sedikit pula pihak yang menganjam kebijakan yang dikeluarkan Presiden Jokowi itu Bahkan ada pula pihak-pihak yang kemudian mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Seperti yang dilakukan oleh Amin Rais Pasalnya Berbunuh nomor 1 tahun 2020 itu dinilai syarat dengan kepentingan kaum oligarki Diskon bagi pelanggar konstitusi masih bisa rakyat mengelumi Untuk mereka yang disebut oleh para oligarki kekuasaan sebagai anak-anak milenial Sindir politisi Partai Demokrat Taufik Rendusara melalui akun Twitter pribadinya Pada hari Minggu 19 April kemarin Namun demikian hal ini menjadi haram Bila yang mempraktikan oligarki kekuasaan adalah sang kepala negara Hal inilah yang dicermati beberapa pihak Bahwa perpu tersebut lebih kepada tujuan Membentengi penyelenggaraan negara dari hukum yang Dimana dibalut penanganan wabah COVID-19 Jokowi ini bukan bagian dari milenial Karena itu rakyat berhak minta pertanggung jawabannya Melalui konstitusi yang sah di republik ini Impeachment Jokowi Begitu katanya Baginya lagi rakyat wajib untuk meminta pertanggung jawaban kepada kepala negara Bila sudah tercium melakukan pelanggaran konstitusi Wajib hukumnya dimintai pertanggung jawaban Kepada konstitusi negeri ini sebagai pelindung demokrasi di republik yang kita cintai bersama Tegasnya lagi Di sisi lain ia juga mengapresiasi Beberapa wakil rakyat di Senayan yang mengkritisi keberadaan perpu nomor 1 tahun 2020 Baginya kritikan DPR RI merupakan usaha penegakan demi melindungi demokrasi Ada pun perpu yang diduga mengandung unsur kekebalan hukum penyelenggaraan negara Berkenaan dengan isi pasal 27 perpu nomor 1 tahun 2020 pasal 1, 2, dan 3 Pasal-pasal tersebut mengatakan Bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelamatkan perekonomian dari krisis bukan kerugian negara Pejabat pemerintah terkait pelaksanaan perpu tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana Jika melaksanakan tugas berdasarkan etikat baik Dan segala keputusan berdasarkan perpu bukan objek gugatan keperadilan tata usaha negara Tak hanya dari politisi partai demokrat Bahkan politisi dari PDIP pun juga mengkritisi adanya perpu nomor 1 tahun 2020 ini Hantutan DPR RI dari fraksi BDIP Masinton Pasar Ibu Mengkritik adanya perpu nomor 1 tahun 2020 yang dibuat untuk menjaga masyarakat dari keterpurukan sosial dan ekonomi akibat COVID-19 Kata Masinton, ia menilai penerbitan itu merupakan sebagai sabotase konstitusi Dimana hal itu dituliskan oleh Masinton dalam akun twitternya Perpu nomor 1 tahun 2020 kepentingan nyata kaum oligarki Tuan, ini bukan perpu, ini sabotase konstitusi Masinton pun yang dimintai konfirmasi membenarkan cuitanya tersebut Masinton menjelaskan penerbitan perpu hak prerogatif presiden yang artinya tergantung kepada penilaian subjektif presiden Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam hal iwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Namun berdasarkan putusan MK no.138 Lanjut Masinton ada 3 syarat objektif Sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi presiden untuk menetapkan perpu Yang pertama adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang Kemudian yang kedua undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum Atau ada undang-undang tetapi tidak memadahi Kemudian yang ketiga kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa Karena akan memerlukan waktu yang cukup lama Sedangkan keadaan yang mendesak harus perlu kepastian untuk segera diselesaikan Pertanyaannya apakah ada kekosongan hukum yang menjadi kendala pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 Jawabannya kan tidak Sebab sebagai payung hukum dalam mengatasi pandemi COVID-19 Katanya pemerintah telah dibekali undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan masyarakat Serta undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular Mas Intang juga menyoroti judul perpu nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease atau COVID-19 Sebenarnya secara judul saja perpu nomor 1 tahun 2020 ini ranju dan tidak fokus Perpu ini mau menanggulangi pandemi COVID-19 atau mau menanggulangi kebijakan keuangan negara Disinilah ruang abu-abu para penumpang gelap bermain melalui regulasi dengan menyisipkan agenda untuk kepentingan memanfaatkan situasi pandemi Sudah jelas bahwa perpu adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang Bukan menggantikan undang-undang dasar Ini yang saya sebut sebagai sabotase konstitusi Mas Intang pun juga mengkritik alasan pemerintah bahwa pandemi COVID-19 telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional Penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja negara serta pembiayaan Alasan ini pun tidak perlu untuk menerbitkan perpu Bisa dengan merevisi undang-undang APBN Selain itu Mas Intang juga menyoroti Bahwa ini pejabat pemerintah tidak bisa dituntun dalam pelaksanaan perpu Mas Intang menilai hal itu bertentangan dengan undang-undang dasar Dalam melaksanakan perpu nomor 1 tahun 2020 Pejabat pemerintah tidak dapat dituntun perdata ataupun bidana Jika melaksanakan tugas berdasarkan etikat baik Dan segala keputusan berdasarkan perpu bukan objek gugatan keperadilan tata usaha negara Secara normal bertentangan dengan Pasol 27 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 Dimana menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil Oleh aparat penegak hukum dan juga pemerintah Kemudian Menko Pemuka Mahfud MD sebelumnya mempersilahkan masyarakat Untuk mengkritisi perpu tersebut Atau bahkan untuk menguji dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi Dia menyebut peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu itu Dibuat untuk menjaga masyarakat dari keterpurukan sosial dan ekonomi akibat COVID-19 Mungkin agaknya beberapa orang atau bahkan banyak orang merasa terhentak Ketika membaca secara keseluruhan perpu nomor 1 tahun 2020 Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus Dari judul perpu nomor 1 tahun 2020 yang begitu panjang menimbulkan banyak pertanyaan yang mendasar Yang pertama, apakah perpu ini mau melindungi dan menyelamatkan nyawa rakyat Termasuk di dalamnya tenaga medis dari ancaman COVID-19 Ataukah mau melindungi dan menyelamatkan kebijakan keuangan negara Dan stabilitas sistem keuangan pemerintah Atau mau melindungi dan menyelamatkan pemerintah yang keliru dan tidak profesional Dalam tata kelola kebijakan ekonomi dan keuangan negara Ditinjau mulai dari konsideran menimbang Fakta, batang tubuh, pasal-pasal dan penjelasan perpu yang menjadi tujuan utama Adalah bukan untuk menyelamatkan nyawa warga negara Tenaga medis yang meninggal pun sudah lebih dari 25 orang Indonesia pun terbanyak di seluruh dunia tenaga medis yang meninggal Yang lebih mencolok lagi dari perpu adalah Untuk mengamankan ekonomi yang sudah mengalami defisit anggaran sejak berapa tahun Sebelum COVID-19 masuk Indonesia Akibat kegagalan pengelolaan perekonomian dan keuangan negara yang tidak benar dan berpotensi mengecam stabilitas keuangan Dan hal ini pun sudah sering kali diingatkan oleh pakar ekonomi Khususnya oleh Bang Rizal Ramli Dalam berbagai tulisan atau pemandangan yang dikemukakan dalam berbagai forum Akan tetapi pemerintah menutup kuping dan mata Ibarat pebatah, biarlah anjing menggonggong, kevila tetap berlalu Jadi bukan karena COVID-19, perekonomian dan keuangan negara ambrok Cus terus baliknya Perekonomian dan keuangan negara dalam keadaan buruk Membawakan pemerintah gagap menghadapi COVID-19 Tanpa COVID-19 tetap Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan ancaman resesi Menurut kami pun, ekonomi kita ini amburadul dan pengelolaan keuangan negara tidak tepat Dimana membuat kita tak mampu menghadapi wabah Persoalan utamanya adalah masalah ekonomi Meskipun dalam perpu tersebut COVID-19 menjadi alasan Namun dalam norma perpu maupun kesenderanya tergambar jelas Untuk mengatasi darurat ekonomi Oleh karena itu, perpu ini tak relevan Dengan kondisi darurat kesehatan nasional yang sedang dialami oleh Indonesia Lalu pertanyaan-pertanyaan lain Yaitu apakah perpu nomor 1 tahun 2020 ini Telah memenuhi syarat-syarat negara Dalam keadaan bahaya sehingga menimbulkan kentingan waksa Dan yang ketiga Apakah perpu nomor 1 tahun 2020 dikeluarkan dan diterbitkan Karena terjadi kekosongan hukum Dalam menghadapi ancaman ataupun bahaya COVID-19 Serta DPR dalam masa reses Alasan mendesak pun tidak terpenuhi dalam perpu ini Sebab DPR masih bersidang dan belum memasuki masa reses Bahkan sampai hari ini masih membahas RUU Omnibus Law Dan pemindahan ibu kota negara Artinya pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang Masih berfungsi dalam menjalankan tugas Dari tiga hal, sebagaimana yang disebutkan Dalam putusan MK, tidak dapat dijadikan alasan Sebab kekosongan hukum dan keadaan mendesak tidak terpenuhi Terima kasih telah menonton!